Kayak semacam menu rahasia Menu rahasia, begitu ya Ini udah banyak ngebantu kita hari ini Kalau gak ada banyak kita gak jadi nih Ini yang menciptakan dulu, jenius anjir Aku yang gak bagi lo suka keju, lo suka Halo guys, jadi hari ini aku mau ke Lausen Jadi kita nemuin beberapa trik yang mau kita coba Aku gak tau apa-apa nih Gak tau apa-apa, kita ngajak ke Autop Supaya Autop tau ternyata di minimarket-minimarket itu Bisa ada trik-trik yang gak ada di menu Kayak semacam menu rahasia Menu rahasia, begitu ya Ini udah mau maghrib ya, jadi kita langsung aja masuk ke dalam Let's go Nah, kurang lebih nanti kita bakal nyobain 3 trik ya guys Kita coba yang pertama dulu, ini kita nonton dulu videonya Tuh dia ya, langsung Cepet juga ya Iya, udah lama-lama deh, kita udah lapar ini Jadi pertama kita akan mencari roti keju Ngaca dulu bro, kalau ada kacang, masa enggak Itu kan salah satu triknya dimanfaatin Ini di sini gak? Bukan Aneh Mas, roti gimana mas? Itu aku sebenernya kok, gak percaya Lo suka bohong jadi orang, jadi males gue percaya sama lo Nah, kita mencari roti Nih, sebenernya rotinya kayak gini harusnya Roti coklat Roti isi Roti yang keju Oh, gak ada yang keju Sobek Abis Pake sobek gak bisa? Pake sobek kayaknya bisa deh Kita improvisasi Iya, buah Ini keju? Bukan roti gini? Bukan Bro, gak apa-apa roti ginian aja nih guys Nih ya Jadi roti yang kejunya tuh bukan krim Tapi ya literally keju gitu Nah, ini hack yang pertama ya Ini rasa pisang Nah, aneh tuh rasa pisang Pisang keju A-A bisa menciptakan hack gak? Masuk lagi hack A-A mau gak? Hack itu gini Terus kita akan mencari Thousand Island Ngaca dulu Ngaca dulu lah Masa ada kaca gak dikacain? Gak dikacain Nih, Thousand Island Saus krim serbaguna Dioleh, dicocol, dicampur Iya, betul itu Pedas, betul Ini harganya 10 ribu guys Ini tadi berapa ya dong? Ada gak disininya? Oh, ada nih 13 ribu Tapi ini kayaknya bisa buat 2 porsi atau 3 porsi sih Terus kasih ini Dan Kita akan membeli Karage pedas Aku bisa ciptain hack Beli agar disini Amo air putih Dikocok di dalam Aqua Terus kita pinjem kulkasnya Kita tunggu di mobil dulu Berapa menit Oh, kalau hack yang cepet aja Enggak lama Enggak Tadi peraturannya ya Baru lagi Masa Kalian kita beli hack yang lainnya, Nung? Apalagi Cup noodle Di mana noodle? Cup noodle disini aku lihat tadi Iya, yang mau justin bisa deh Enggak ya Cup noodle Ini cup noodle Apa nih, Shin? Ini Oh, cup noodle rasa Kaldu sapi ala Jepang Nah Ini hack yang kedua guys Dah, itu ya Terus habis itu ini dicampur sama Keju Mozzarella Satu aja Dua deh, dua deh Nanti daripada berebut Capos yang rebutan Terus kita cari Keju Keju Emina Katainur Lipstick Kalinum Gak ada nih kita Keju slice sedar Harusnya di deket-deket roti gak sih? Ada Waduh Masak kotak kita beli Entah mbaknya itu kali Potongin Bisa gak dipotongin? Bisa sih Apa ini kali Cheese stick milk? Dia bilangnya si Mozzarella Oh dia bilangnya Mozzarella Ya udah kita rela Ini harganya 27 ribu Tapi harusnya belinya yang slice aja sih Gak apa-apa lah Terus habis itu apa lagi Nung? Kasih odeng Odeng sama si Poki Odeng sama Topoki Dikasih lah dikini di dalamnya Ditambahin lagi ya Terus yang ketiga Ini untuk Odeng Topoki ketiga Oh ini dikasih apa? Ini dikasih ini Oh ini dikasih ini Tokolnya kuasnya si itu Oh iya Ini adalah yang menjelaskan kembangnya Kita belum nonton yang kedua sama yang ketiga ya Sekarang kita nonton dulu yang ketiga Nah itu tadi dia Ini nanti rotinya Dikasih ini nih guys Oh rotinya Terus dihangat kan? Gitu Yang Red Hot kan Yang Red Hot I Tosan Islandnya buat apa? Di atasnya Oh Gue bikin hack Oh sakit kepala Minumnya paramek Sama coolant Jadi ini ngilangin pusing Ini ngilangin panas dalem Gue ada hack lagi Beli kopi hitam Sama susu disini Jadi kopi susu Hehehe boy Hah? Itu udah biasa gak ya? Ya itu orangnya ngeikutin gue itu mah Hehehe Gak uji Iya gimana sih Uh Eh kita belum beli minum Beli minum dulu Mau minum apa nih? Es krim Minum es krim Boleh juga A Aku mau minum air kutip Aku mau ini Cokovitandi Eh kok fit Hydrococo Kok cokoh? Kulen deh boleh Kulen apa? Yuk let's go guys Kita beraksi Ini agak repot nih guys Kita custom semua ini Kita minta maaf ya Setiap gue syuting ada aja lu Orang yang belanja sendiri Kalo gak abus Aynur Itulah Mbak aku mau custom nih mbak Mau minta kuahnya Gimana itu kuahnya? Kuahnya pakai ini Iya kuahnya Ih mbaknya baik ya Iya mbaknya baik Mau repot loh Hehehe Mau repot loh Darang-darang loh Beuuuuh Iya Aduh ya lu enak banget gitu Odengnya mau yang apa kak? Odengnya mau Odengnya mau Odengnya di gabung satup atau gimana? Gimana? Gimana aku beli Ini mbak Dia bingung lah mbak Hehehe Dengerin dia lah mbak Mau beli topoki Sopoki itu lagi udah perompok kan kak? Darnung Sopoki itu lagi udah perompok kan kak? Jadi 30 ribu udah free karagi Ya boleh mbak gapapa Terus abis itu mau Ininya dua Ininya dua Ininya dua Lagi? Udah kayaknya Tidak Pedes gak ini? Pedes mbak Seperti mulut saya Odengnya iya Kalo kolosong dan gabung odeng Odengnya sih Best 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 Tapi gak bisa bersuara disini Semua pedes Aduh 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 Gitu kesannya Padahal kan kalo sausnya kan Tinggal kita yang tuang sendiri di atasnya Gila itu aja aja di belah aja Iya iya mbak Mbak udah banyak membantu kita hari ini Nah itu dulu Aku minta guntingnya kali ya Maksudnya harusnya ya Iya Kalo gak ada mbaknya kita gak jadi nih syuting Guntingnya buat apa? Gunting ini Bisa digigit itu Preventive dia orangnya Preventive Sumer ya lo ditampol doang Iya Lo ditampol kita diusin lagi Yoh patah Enggak Lihat Nih emang sengaja ini untuk mancing Biasa orang yang Seneng ngeliat kita susah Susang ngeliat kita seneng Sampai kita nyobainnya gitu aja ya Padahal cuma sulap tuh Kan sulap bukan fikir Lihat ya Sekejap mata nih Eh Mansi kok gak bisa kurang mancing ini Ah Elah Kayaknya kalo close-an pengen jajan semuanya Tau Tau udah Maghrib kita rehat sejenak Oke guys Makanan kita udah dateng semua Nah kita ke hack yang pertama dulu ya Tadi kan roti nih Tadi kita minta dipotongin rotinya Di belakin gitu Di belakin gitu Iya Alhamdulillahnya mbaknya tuh baik sekali Sungguh sangat baik tuh Mbak Viva Oh mbak Viva ya Kok tau lu Ada namanya nih Oh ngeliatin ya Oh Soalnya baik ya Yang lain dibalik soalnya Oh Oh Gue kalo ngobrol sama orang Kematanya sih gue sih gak kenemtek Oke Setelah di belah dua Ini Aham mau potongin Terus ini kita beli ayam karage yang spicy Oh jadi sandwich Jadi sandwich Wow Pake pindang di belah dua artinya Mirip Lepas lagi Iya kan Keren ya Siapa yang keren Gak ada Jangan lupa cuci tangan dulu ya guys Mau gimana Bela Stylenya Ini yang mayonaise pedas ya guys Mantel banget ini nafes si Foto 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 Apa sih dia foto Ini kalo kayak gini makannya dirumah dah kayaknya ya Potong-potong sendiri Iya Masa kita udah kayak gini minta lagi dipotongin kan Gak tambahin lagi kah lagi Gak habis-habis deh Mbaknya mungkin gak protes yang Tapi pelanggan lain ya Iya yang ngantri belakang itu Malah diambil Di belah dua Mbak Gai Pinang di belah dua dia Aku setiap buka sesuatu Sial Gini ya guys ditutup gini ya Ternyata masih bisa Beuh 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 Harusnya dibakar lagi ya Enggak Begini aja emang Ini kalo misalnya kan jaman sekarang lagi hits banget kayak piknik-piknik gitu kan Iya bener Ini bisa begini nih pikniknya Berapa ini tadi totalnya gak tau ya Ada bonnya Ada bonnya Oke jadi rotinya harganya Rp13.000 Mayonnaisenya harganya Rp10.000 Haragenya satunya Rp16.000 Jadi totalnya berapa tadi Rp32.000 kalau dua Iya Semua total jadi berapa Rp55.000 Rp55.000 ini bisa untuk rame-rame ya Berapa nih kira-kira ini berapa porsi saya Bisa tiga sih ini kayaknya tuh potong dulu Iya benar sih Benar Ini udah kenyang Gimana kita lah nyobainnya ini Rp55.000 bagi tiga berapa Kira-kira Rp17.000 satu orang Beuh Rp17.000 udah makan sandwich macam begini Hehehe Kenapa sih Kenapa Kenapa Mahal gak Mahal ya Ya enggak dong Rp17.000 Dapetin sudah upgrade Ayam Bos Kebab juga ada gini Capi Bisa sama kebab saingannya Ya kalian yang menentukan lah ya Bagi kalian ini worth it atau enggak Kalian kita cobain rasanya ya Ini kita berdua ya sayang Ya oke Makannya gini kayak nikahan Iya Oh iya Siap satu dua tiga makan ko Makan ko Enak 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 Rasanya kayak sandwich beneran Lebih enak Mayonesi pedes ya enggak Pedes Api pegang Api pegang gak pedesan ya Api pegang gak pedesan ya Soalnya karagiannya juga udah spicy Ya Betul Tapi kalo mau irit banget nih guys Kayak gini dibagi 6 bisa gak Bisa Ini kan ada Katu satu nih Tuh Bagus 20 orang gue bisa Lama-lama lo makin kecil Enak jujur Wih enak Pedesnya mantep ya Iya Mau lagi aku Mau lagi ya Tapi ingat-ingat ini masih ada Eksopan Kalian-kalian Becatan abu coba Desk selatu frame langsung Desk selatu frame langsung Desk selatu frame tuh Barang-barang yuk Itu lagi Kok abu sama miner bajunya sama sih Eksopan 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 Wah enak ini Iya kan Enak Kadang-kadang kejunya eh Roti nya kan keju Biasanya kan agak manis gitu Tapi tok tok gitu sama sih Pasti karagiannya gurih Tambah mayonaise Agak asin micit Soalnya roti nya juga jangan yang krim Keju nya Harus yang kayak gitu Nilai nya apa ini 9 9 9 9 9 Sapole Sapole Oke Sayang Sama Jaws gandos Oke hampir sempurna berarti ya Aku yang gak bagikan suka keju Aku suka Wow Oke kita lanjut Kita sisihkan terlebih dahulu Ini proof ya Pertama ya Enak Wajib dicoba Betul Kita ke Yang kedua yang mana tadi ya Yang ini ya Yang kedua adalah Misin cup noodle Yang rasanya itu Japanese style beef Pake kuah odeng Sama keju lelehan Nah tadi ada berita menarik nih guys Kan kita gak nemu keju yang slice gitu kan Yang mozzarella slice Terus sama bayi ditawarin Mau pake punya kita gak Harganya 4 ribu Nah jadi kalau Satu slice ya? Satu slice nya 4 ribu Jadi kalian kalau misalnya gak nemu Yang slice Merk ini Atau kan sekali beli slice itu kan Isinya kalau gak salah 4 atau 5 gitu kan Gak bisa beli satu biji Mending beli dari Lausen nya aja harganya 4 ribu rupiah Ternyata ada mereka Betul Dan ini harganya berapa? 7.500 Lagi diskon Ini mari kita aduk-aduk ya gue Aduh enak ini kayaknya Tapi Kalau pake kuah odeng Kayaknya harus beli odengnya Gak bisa gak beli gitu Jadi Minta kuahnya disini Tapi beli odengnya satu Misalnya gitu Bisa tuh Kalau misalkan gue harus beli Ada bau nasi sih Ihh Banyak Kita aja udah kurang ajar nih Gini Ayo Mari kita cobain sayang Yuk Aku mau langsung pake kuahnya Jadi pake sendok Satu Dua Tiga Makan Paul Kamu duluan Bon Ini Kasih bon cabe Sumpah Enak banget Nyambung banget Anjir Enak banget Parah enak banget Tadi aku kecampur sama Topingnya Keju Kejunya Kuahnya Mie Itu enak banget Perpaduan yang sangat Ciamik Ini tadi yang ini aku belum nilai ya Yang ini just gandos Protos-protos Tapi gak pake sapole Sama deh Aku ini gak pake sapole Ini pake sapole ini Setelah nilain ini Iya Kalau angka deh Angka biar orang gak bingung Yang ini 8 Kalau aku Aku 8 setengah itulah Oke Kalau yang ini 9 setengah Ini aku 10 Wow Ini kuahnya enak banget Kayak sapi ketemu sama seafood gitu Di otak kan gak nyambung ya Tapi pas dicombin Nyambung banget Banget Apalagi ada asin-asin kejunya gitu ya Aduh Guri-guri asin kejunya Enak banget ya Enak banget ya Ini yang menciptakan lu Jenius anjir The best PTPN lu Asli dah Gak ditanyain lu kalo kemula sama mbaknya Soalnya lu udah jenius Bang Bang Sini kalian lah cobain Nih Keju yang ini ya Iya kaya lomba Aduh lelehan kejunya sayang Gak tumach ya Engga Cukup banget satu emang Kamu tumben loh suka sama keju Makanya Biasanya sukanya sama aku Bangga Joni 1,2,3 Makan ko Lu gak mau sendirian Gak mau sendirian Gak mau sendirian Gak mau sendirian Kata kalian gimana Oh ntar aja nilainya biar bareng Makan dulu udah lu Biar objektif ya Gak mau sendirian Oh gitu lah Punya trik dia Gak buat cabe Buat cabe ya Gak buat 50 tuh Bu Enak banget Tapi emang Minishin enak banget ya Bang Tapi biasanya menurut aku aku kurang suka loh sama Nishin Sering kali seinget aku ya Gimana nilainya Jos gandos krotos krotos sapuli Apa yang membuat jos gandos Soalnya kan ini trik nih Yang ngebedainnya gimana Wahnya pake kuah odeng Tambah Keju mudarela ya lah itu Kalo gua enak ya mudarela nya Oh engga kalo gua Kalo lu mungkin iya Gue suka gue Keju nya kalo kebanyakan kayaknya agak kuring Beneran ya Menurut gue ini udah pas banget Segini Pas Rasanya pas Kata Abus pake kuah odeng ini Kalo pake air biasa Rasanya ga kaya gini Soalnya lu masuk klosan aja udah kecimbo Ke kuah odeng Enak gue nih Marah ya dia jatuh Masih tapi aku suka banget Kalo kaya gini berarti harus klosan Gak bisa lewat Beri grab Grab Terus datang ke offline store nya Iya Lu harus di abisin ini Ntar lu dulu Oh iya Ya udah lu abisin gue ke next nya Nah ini kita cobain yuk sayang Di lawson Kalo kalian beli topoki Itu kan udah gratis odeng kalo ga salah ya Tapi lagi discount kalo kalian sama Paket yang ini Ngambil paket sama Karage Karage Spicy karage juga ya Nah terus abis itu nih kan kita pakein keju nih triknya Iya Kita cobanya gimana ini Nah itu dipotong gitu Iya Ini padahal udah diangetin loh Tapi kurang meleleh dia ya Mungkin udah meleleh tapi udah dingin saya Bener Ini kuah topoki nya tuh kental ya Beda sama kuah odeng Ya iyalah Kenapa sih gue ngomong tapi gue jawab sendiri ya Harus teleplo Gak boleh begini jadi orang Beuuuuuu Masih berasep tuh Kamu gimana? Ini Yaudah ku cobain dulu ya Satu dua tiga Makan pol Ini ada kejunya gak? Ada 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 ya Ngomong Wah nyobainnya odeng sama Makan pol Kalo menurut aku Topoki nya Kenyalnya enak banget Dia lumayan tebel Tapi gak kayak Membel-membel gitu Kenyalnya pasti enak Si sausnya juga enak Gocujangnya berasa Pedasnya berasa Bawang putihnya juga berasa Dikasih keju juga enak Tapi aku kurang rekomendasi pake karage Soalnya karagenya tuh manis banget Jadi tepungnya tuh di coating sama kayak gula gitu Nah itu malah bikin kayak manis banget Soalnya si kuah Gocujangnya tuh kan Besanya memang agak sedikit manis ya Jadi manisnya kayak bertambah gitu Nah kamu kalo odeng gimana? Kan kamu gak pake karagenya tuh Aku kayaknya gak begitu suka ini sih Karena aku gak begitu suka Topoki Be aja Odeng yang aku suka pun Jadi be aja Jadi kureng Kamu kurang suka sama kuahnya? Iya Dan sama topoki Topoki bikin kenyang guys Aotep gak begitu suka Pokoknya belenek banget gitu ya Cepet bikin kenyang Kalo odeng kan lawak semua Bener Mantep aja ini berarti? Kalo berarti aku mantep aja juga Tapi kalo misalnya gak pake karagenya Nilainya 7 Tapi kalo pake karagenya Nilainya jadi 5,5 6 lah ini mah Oke Kata kalian Enak sih tapi kayaknya Agak biasa aja ya pak Kalo gue jujur ya Gue gak begitu suka Kalo boong pak Hah? Wah enak banget Wah enak banget Gue orangnya gak suka boong-boong guys Perhatian banget tapi Bikasih Bojoinnya enggak Eh Kan dia yang edit Dia yang berkuasa Makan poong Makan poong Mukanya kayak turing Menurut gue malah ini enak Iya Tadi kalian pake karagenya gak? Menurut lu kemanisan kayak yang gue bilang gak? Iya Kemanisan kak Bener kak Iya Deket palmerah tuh Mampu kemanisan Kemanakan ini Kenakan odeng Odeng Toppokinya gimana? Kan ini toppoki menunya Soalnya sebenernya gak aneh-aneh banget gak sih Kalo toppoki kasih keju Soalnya dimana-mana ada menunya kan? Ada Iya Enak kok Toppokinya enak Cuman ini karena lausan gak menyediain menunya Kita tambahin sendiri Iya Kayak menu-menu yang ada di restoran di luar sana juga Memang sudah menyediakan toppoki itu pake Mozzare dong Mozzare dong Overall aja gimana? Aku suka Ini 7 8 8,5 Kalo Ainur Hack yang paling disuka nomor 1, nomor 2, nomor 3 Ini Kata lo Anggeran yang ini Soalnya sama sih Aku gilainya Gimana gilainya? Nomor 2-2 nya ini Nomor 8 Gak ada Nomor 3, oke Boleh? Apif Kalo Saya pertama Roti Kedua Mie Ketiga yang barusan Toppoki Oke Abus Saya pertama Mie Kedua ini Tiga Roti Oke A-A Pertama Mie jelas Pertama Mie Ya Kedua Roti Kedua Roti Ketiga Toboki Betul Kalo aku juga sama yang pertamanya Mie Karena menurut aku rasanya unik, aneh di luar sana tuh gak ada Terus abis itu Tapi kalo Mie kalo nilainya 10 bagi aku odengnya dikasih disitunya sih Jadi kan kita beli tuh emang kan buat dapet kuahnya Itu udah just gandus, krotos-krotos, kak boleh parah banget Terus abis itu yang kedua aku suka rotinya Roti nya walaupun gak begitu aneh tapi karena kita nge-create sendiri yang gak bisa kita create di rumah Jadinya unik banget Dengan harga yang menurut aku sih ya cenderung masuk akal gitu Lumayan worth it lah untuk dicoba Dan yang terakhir yang ketiga adalah si Toppokinya Kalo misalnya gak pake Karage menurut aku dia worth it to try Karena minimarket Lawson tuh kayaknya jaman sekarang tuh ada dimana-mana gitu kan ya Jadi untuk minimarket ngejual Toppoki menurut aku Toppokinya cukup enak Tapi sayangnya Karagenya kurang masuk di lidah aku gitu Nah kalo kalian coba komen di bawah Biasanya kalian kalo ke Lawson Itu trik yang paling andalan kalian tuh apa Atau kalian pernah nyobain trik apa yang menurut kalian ini paling endul-marindul sekendul-kendul Coba komen di bawah Segitu dulu video aku hari ini Kalo kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like Sampai ketemu di video selanjutnya Bye kawan Bye kawan Mungkin enak banget Oke kawan Bye kawan Lalu enak banget